Intro Direktur utama PT. Pertamina Nikke Widiawati meminta maaf atas peristiwa terbakarnya Depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara. Ia memastikan akan membentuk tim gabungan untuk menginvestigasi penyebab terjadinya kebakaran. Sementara itu terkait pasokan bahan bakar minyak, dikemenjamin pasokan tetap aman. Pertamina akan melakukan backup supply dari terminal terdekat yakni TBBM Cikampek, TBBM Ujung Berung, dan TBBM Tanjung Geram. Bukan hanya itu, Pertamina juga mengamankan ketersediaan BBM lewat dukungan kilang balongan dan cilacap yang disalurkan melalui TBBM Tanjung Priok. Sebelumnya warga Jalan Tanah Merah Bawah, Kelurahan Rawah Badak Selatan, Kejamatan Koja, Jakarta Utara, diabokan dengan adanya kebakaran. Kebakaran terjadi di Depo Pertamina Pelumpang pada Jumat 3 Maret 2023, pukul 20 lebih 11 waktu Indonesia Barat. Kebakaran diduga terjadi akibat pipa yang dialiri oleh BBM tersambar petir. Karena banyaknya BBM di area Depo Pertamina dan juga hembusan angin yang saat itu kencang, alhasil api pun cepat membesar. Akibat insiden itu, sebanyak 16 orang meninggal dunia dan 50 warga mengalami luka bakar. Data itu didapat dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta per Sabtu 4 Maret 2023, pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, saat ini kebakaran dipastikan telah padam. Dinas Penanggulangan Kebakaran Sudah disampaikan oleh Pangdam tadi, kita buat posko di sini sama-sama untuk memberikan pertolongan untuk konsolidasi personil dan sebagainya. Personil yang diterjukan, Pak. Personil, Pak, yang diterjukan, Pak. Terima kasih telah menonton!